Kontingan Indonesia dalam SEA Games 2023, Kamboja masih terus berjuang untuk mengumpulkan medali di menit-menit terakhir SEA Games 2023. Sempat berada di posisi keempat, kini kontingan Indonesia sudah berada di posisi ketiga atau di tiga besar. Lalu apakah perolehan medali Indonesia dalam SEA Games 2023 sejauh ini sudah memenuhi target dan juga ekspektasi? Kita akan bahas selengkapnya. Bicara soal target, kita akan lihat kembali sebenarnya target bagaimana yang sudah diberikan kepada kontingan Indonesia oleh Menpora dan juga Presiden. Kalau Menpora pada awalnya menargetkan bahwa untuk SEA Games di tahun 2023 ini, setidaknya bisa tetap bertahan seperti di tahun sebelumnya, yakni di nomor tiga atau di posisi tiga dengan 60 medali yang dapat dikoleksi atau dibawa pulang, 60 medali emas. Tapi Presiden kemudian memberikan target yang lebih tinggi. Jadi Presiden mengatakan bahwa setidaknya seharusnya target medali emas yang bisa dibawa pulang adalah sebanyak 69 medali emas dan juga minimal ini bisa naik peringkatnya dari peringkat tiga, yakni berada di peringkat satu atau di peringkat kedua. Nah, untuk perolehan medali SEA Games Indonesia pun ini terus bertambah. Kemarin malam kami memiliki data, setidaknya Indonesia sudah ada sebanyak 68 medali emas. Tapi di pagi hari ini, kita mendapatkan kabar gembira lagi karena setidaknya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang kami dapatkan, Indonesia kini sudah menggenggam sebanyak 70 medali emas. Dengan demikian, artinya kita mendapatkan dua tambahan medali emas yang baru dan kini sudah melampaui target dari Presiden dan juga Menporo Tari, di mana Presiden ada 69, Menporo 60, dan kini kita sudah memiliki sebanyak 70 medali emas dalam SEA Games 2023. Sehingga total medali yang kita kumpulkan sejauh ini adalah sebanyak 211 medali, dengan 61 diantaranya juga ada medali perak dan juga 80 diantaranya adalah medali perunggu. Kita berada di posisi ketiga, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Kamboja yang berada di posisi keempat, padahal Kamboja merupakan tuan rumah di SEA Games tahun ini. Nah, ada dua tambahan emas sehingga kita mendapatkan 70 emas ini. Emas ke-69 diberikan dari cabang olahraga Fin Swimming, dan emas ke-70 diberikan dari cabang olahraga e-sport PUBG Mobile, yang artinya torehan medali Indonesia ini semakin bertambah dan juga peluangnya masih akan semakin besar untuk terus bertambah. Meskipun demikian, Pak Mirsa, kita juga masih memiliki peluang terbuka lebar untuk menambah pundi-pundi medali ini, karena ada beberapa cabang olahraga yang sampai dengan hari ini masih berlangsung, bahkan beberapa diantaranya Indonesia masuk ke babak final. Kita lihat ada beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan Indonesia, yang bisa berpeluang memberikan emas kembali kepada Indonesia. Yang pertama, ada cabang bulu tangkis yang sampai dengan siang hari ini. Ada sembilan wakil Indonesia yang akan bertanding nanti siang pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, sembilan nomor dia cabang bulu tangkis di babak semifinal, baik itu ganda putra, ganda putri, kemudian juga tunggal putra, tunggal putri sedang berjuang di cabang olahraga bulu tangkis. Ada juga di sepak bola yang menjadi favorit bagi warga negara Indonesia juga nampaknya, karena kemarin kita sudah menang dramatis atas Vietnam, sehingga kita sudah bisa masuk ke final untuk melawan Thailand besok. Dan tentunya ini juga akan penentu apakah kita bisa kembali merebut emas di cabang olahraga sepak bola. Dan masih banyak cabang olahraga lainnya yang memiliki potensi untuk dapat membawa pulang emas bagi Indonesia. Ada basket, kemudian juga ada olahraga senam, bahkan olahraga tenis meja yang baru comeback di ajang SEA Games untuk Indonesia. Ini juga kita sudah memiliki peluang untuk dapat membawa pulang medali, angkat besi juga yang sudah langganan membawa pulang emas juga diprediksi akan menambah emas, sampai dengan kerikat yang juga tidak diduga-duga Indonesia bisa berlaju jauh sampai dengan berpotensi membawa pulang medali untuk Indonesia. Tapi kalau kita bicara soal keberadaan Indonesia yang kini sudah berada di posisi ketiga, sebenarnya Indonesia di SEA Games ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena Indonesia tercatat sudah menang sebanyak 10 kali untuk menjadi juara umum di sepanjang gelaran SEA Games. Kita akan lihat di tahun berapa saja Indonesia ini menjadi juara umum SEA Games, hanya ada satu level di bawah Thailand, di mana Thailand sudah menang sebanyak 13 kali juara umum, dan kita Indonesia sudah menang 10 kali gelar juara umum. Bahkan yang menjadi tidak main-main adalah 6 di antara 10 kali memenangkan juara umum ini di raih Indonesia di luar kandang, atau saat Indonesia tidak menjadi tuan rumah, karena biasanya pemenang atau juara umum SEA Games ini mereka yang menjadi tuan rumah. Di tahun 1977 dan juga 1989, kita pernah menjadi juara umum saat SEA Games dikelar di Malaysia. 1981 dan juga 1991, kita menjadi juara umum saat SEA Games di Filipina, dan di 1983 dan 1993, kita menjadi juara umum saat SEA Games digelar di Singapura. Terakhir, ini kita mendapatkan juara umum pada tahun 2011, dan bahkan negara-negara lain itu mereka rata-rata hanya pernah menang maksimal 2 kali, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga Myanmar, yang masing-masing hanya pernah mendapatkan 2 kali kemenangan saja. Sementara kita sudah memiliki 10 kemenangan, hanya 1 level di bawah Thailand. Artinya memang Indonesia ini tidak bisa dianggap main-main untuk dapat berada di puncak SEA Games di tahun 2023 ini.